Hai ini perempatan ngawi lama tadi ya temen-temen saya mau blok kiri berlitek temen-temen yang sebelah kanan jembatan yang baru yang sebelah punya saudara disini desa klitik atau rumahnya disini lagi terang cojok bagus ada bola-bolanya ngawi tadi secara ada mantannya Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Denny tentunya di Denny Den channel teman-teman Nah kali ini saya berada di Jalan Rolak seperti persawahan ya teman-teman ini tepatnya di Desa Mberan Kecamatan Ngawi dan tujuan saya kali ini mau mengajak teman-teman menelusuri jalur pedesaan ya teman-teman melihat suasana pedesaan di pagi hari yaitu desa klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi saya mulai dari sini teman-teman dari Rolak dari Ring Road Ngawi Barat jadi seperti apa suasana dan kondisi jalannya yuk ikuti video saya berikut ini dan ini suasananya pukul 7 lebih 20 menit teman-teman suasananya campur-campur mendung ini nah ini depan ada Jalan Raya Ring Road Ngawi saya mau belok kiri Hai kearah perempatan Ngawi lama ya teman-teman belok kanan ke arah Terminal Kertonegoro ke arah Solo Nah ini ada masjid di tengah sawah warnanya hijau putih Masjid Nadatul Ulama tulisannya tadi ini aspalnya baru ya teman-teman ini bagian sini ini aspalnya ini sering rusak kalau habis diperbaiki pasti bergelombang lagi tanahnya labil sekali ini daerah sini padahal ini ring roadnya sudah puluhan tahun tapi ya masih bergerak tanahnya dan ini mengarah ke timur teman-teman jadi kalau di kamera agak gelap atau silam maafkan saya teman-teman soalnya kalau menghadap ke matahari kalau pagi-pagi itu kadang-kadang gelap soalnya masih yuk ketutupan pohon-pohon kadang seperti itu makanya kelihatan gelap kadang nah ini depan ada perempatan hoki ini sebelah kiri hoki karaoke belok kanan ke arah desa Ndawu teman-teman belok kiri ke arah desa Mberan nah ini sudah memasuki desa klitik teman-teman ini wilayahnya desa klitik ini sebelah kanan ini ada lesen adem ayam ini menunya ikan segar teman-teman itu suasananya menghadap ke persawaan enak sekali itu kalau makan di pinggir sawah seperti itu nah ini depan sudah memasuki kawasan Gor Bung Hatta atau Ngawi Lama ini sebelah kiri ada Indomaret teman-teman ada pom bensin sebelah kanan ada Gor Bung Hatta nah ini depan ada perempatan ya teman-teman saya mau belok kiri itu belok kanan ke arah Magetan ke arah Madiun lurus ke arah Surabaya saya mau belok kiri dulu teman-teman nah ini desanya klitik ya perempatan Ngawi Lama ini saya mau ke dosun jetak dulu itu juga komplitnya desa Mberan tapi saya lewat sini aja teman-teman yang banyak rumahnya lewat Gangman Ngawi nah ini depan ada Gang saya mau belok kanan sebelah kiri ini ada kantor pelayanan pajak Pratama Ngawi aduh tutup jalannya guys ternyata jalan perkutut jalannya ternyata ditutup ada manten jadi nggak jadi lewat situ hehehe sebenarnya saya pengen lewat tutup soalnya jalannya nanti balik lagi tapi ya nggak apa-apa lah soalnya ada manten ya lewat sini aja lewat Renkrot kali ini saya menelusuri jalur pedesaan ya teman-teman saya pengen mengeksplorasi suasana pedesaan aduh ada operasi ini nggak bawa STNK ya saya soalnya STNK nya di ada pengawalan ada PSHT ternyata saya kira itu operasi tapi belum dasar maksud saya STNK saya itu kemarin dipakai adik saya kita kena tilang belum waktunya sidang sebelah kiri ada pencucian mobil nah ini ada alfamat teman-teman sebelah kiri ini kapan lalu kemalingan ya alfamatnya ini saya membaca di berita nah ini teman-teman dusun jetak itu sebelah kanan ini udah mobil belum bisa nyebrang hehehe nah ini depan ada jembatan jetak ini ring road timur ngawi ya teman-teman teman-teman saya mau balik arah ke arah dusun jetak ini melintasi sungai bengawan madiun nah ini ada pertigaan saya mau belok kiri dulu teman-teman belok kanan ke arah man ngawi tadi ke arah ada mantannya masuk dusun jetak desa klitik ini ada pertigaan saya mau belok kiri dulu ini terkenal sate biawak ya teman-teman disini dusun jetak kayaknya ya jalan yang arah sini kayaknya atau nyambek biawak jalannya papingan ya teman-teman di kabupaten ngawi itu terkenalnya pedesaan itu sekarang semuanya papingan jarang yang ada asfal baru itu nggak ada sekarang semuanya itu paping nah ini depan ada pertigaan saya mau belok kanan ini belok kanan lagi ya teman-teman balik ke arah jalan raya lagi jadi seperti ini suasananya di dusun jetak desa klitik camatan geneng kabupaten ngawi ini ada perempatan atau pertigaan ya ini saya mau belok kanan aja teman-teman teman-teman yang ada rumahnya sebenarnya lurus lebih cepat sampai jalan raya oh ini ada lapangannya juga bagus ini sebelah kiri lapangannya mini ada gawangnya juga nah ini gangnya tadi ya teman-teman belok kanan ini saya balik lagi ke jalan raya ini mau belok kiri lagi ke arah pak polisi tadi semoga aja tadi tidak operasi surat-surat soalnya ini saya tidak membawa stnk juga tidak membawa sim ini tadi tinggalan di rumah simnya keingetnya pas waktu salam-salam buka video tadi mau balik lagi males soalnya ini tujan saya ngevlognya di pedesaan teman-teman yang deket-deketan aja dulu soalnya ini agak-agak males gimana sebenarnya tapi biar punya konten biar bisa upload besok-besok mumpung ini hari Minggu teman-teman ini bisa konten-konten wah cek dulu itu polisi tilangan apa bukan hehehe bukan ternyata kayaknya itu mengamankan ada PSHT man ngawi sebelah kanan pintu masuknya teman-teman aduh pak polisinya ketutupan truk oh kayaknya oh iya mengamankan PSHT di sepegri 4 ngawi atau panter ini perempatan ngawi lama tadi ya teman-teman saya mau blok kiri blok kanan ke arah kota ngawi nah ini sebelah kanan ada tiara supermarket ini supermarket paling awal di kota ngawi teman-teman legend itu tertua nah ini ada dusun dadapan ya teman-teman sebelah kanan saya mau blok dulu emang-emang ini kalau nggak dimasukin dulu walaupun nanti jalannya balik lagi biar teman-teman semua tahu wow rame palingnya cuma 2 menit teman-teman masuk balik lagi nanti jadi maneman jadi buat teman-teman semua yang rumahnya disini desa klitik camatan geneng kabupaten ngawi semoga bisa terhibur yang lagi merantau di dalam negeri ataupun di luar negeri semoga bisa terhibur dengan konten sederhana saya ini nah ini dusun dadapan teman-teman desanya klitik juga sepi ya ini orang-orang pada dalam rumah mungkin masih pagi nah ini sebelah kiri ada bakul tahu saya mau balik lagi teman-teman ini kalau lurus bisa sampai endawu sampai perempatan hoki tadi lagi ini sebelah kiri ini tanggul ya teman-teman ini tanggul kalau banjir biar tidak meluber kepedesaan soalnya dulu itu rawan banjir ya teman-teman sekarang itu jarang banjir besar ini tangkisnya anak sungai Madiun sungai yang dari arah pegunungan dari arah Jogorogonan dari arah kendal oh kucingnya mau enak suantai yang di rebuk hehehe nah ini depan kayaknya ada orang amin ini tadak ketak ini kayaknya rombongan ketak ini ketaknya kok orang enak ini saya mau belok kanan ya teman-teman ibu 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 ram ini ibu ini ada jembatan kempur klitik teman-teman yang sebelah kanan jembatan yang baru yang sebelah kiri ini jembatan yang lama ini saya menangin yang membangunnya ini yang sebelah kanan saya waktu saya masih kecil nah ini sebelah kiri desa klitik teman-teman saya mau belok kiri ini ada gang ada Resto Kampung Maumu belok kiri ini dusunnya apa ya saya enggak begitu hafal teman-teman jalannya semuanya papingan yang teman-teman ini wah ini ada mantan ternyata depan jalannya bagus ya teman-teman ini papingan nah ini ada pertigaan saya mau belok kanan nah ini perumahan teman-teman sebelah kiri ini perumahan klitik mau masuk ke dalamnya ya belok kan sebenarnya itu padat penduduk sekali itu mainnya dagang lagi saya mau belok kanan tukang sayur bawa mobil ikrak ini dusunnya apa saya enggak hafal ya teman-teman jadi maafkan saya ketua RT 03 sebelah kanan nah yang depan ada pertigaan ini jalan raya tadi teman-teman saya mau belok kiri belok kanan ke arah yang tadi ini sebelah kiri ada Ubi Cilembu ada Indomaret juga sebelah kanan diva salon ini ada pertigaan teman-teman saya mau belok kiri ke arah ibu kotanya desa klitik ini jalan alternatif sampai kewadungan sampai madiun ya teman-teman ini bisa sampai kerso sampai endempel sampai kersikan kaserman sampai kendung Wah itu desa-desa yang belum pernah saya vlog itu kapan-kapan aja saya vlog seperti desa klitik ini saya pengen mengeksplorasi perdesaan di Kabupaten Ngawi teman-teman ya jalur pedesaan ya jalur antar kecamatan seperti itu ini depan ada pertigaan teman-teman saya mau belok kanan wah ini jalannya mantap ini lebar bagus ini lebarnya ada tiga meter ini Insya Allah ini gang-gangnya saya lewatin semua ya teman-teman pokoknya kalau jalannya tidak buntu saya lewatin jadi buat teman-teman semua yang mempunyai saudara disini desa klitik atau rumahnya disini lagi merantau jauh disana semoga bisa terhibur ini ada pertigaan saya mau belok kanan dulu teman-teman nanti tembus gang sana lagi pokoknya ini gangnya kalau tidak buntu ya saya lewatin dulu ini taman kanak-kanak dharma wanita klitik dua kayaknya ini dusun-dusunnya klitik satu klitik dua gitu teman-teman kayak di kerso itu kerso harjo itu ada kerso satu dan kerso dua nah ini depan ada jalan raya tadi teman-teman saya mau belok kiri kanan ke arah jalan yang tadi ke arah kota Ngau nah ini sebelah kiri ini ada kantor kepala desa desa klitik teman-teman bagus ini kantor kepala desanya papannya ini ada patungnya semar sama siapa ini wah gak apal semar ya bener semar ya itu ya kantor kepala desa klitik camatan geneng kabupaten ngawi saya mau belok kiri teman-teman ini ada gang jalan akasia nanti saya tembusin di dusun sambirobyong teman-teman yang perbatasan dengan desa tempuran lupa tadi saya mau ngomong sekalian wah ini papingannya natanya beda ini sama yang tadi nah ini miring-miring yang ini lurus nah ini ada pertigaan teman-teman belok kiri ke arah yang tadi saya mau belok kanan nah ini depan ada pertigaan belok kiri ke arah desa dempel teman-teman desa dempel kecamatannya juga saya mau belok kanan aja ada pos security itu ada jalan tol itu sebelah kiri tengah sawah belakangnya SMA negeri 2 ngawi yang sini jalannya aspal gangnya ini aspal lama ini mungkin sebelum musimnya paping ini ada jalan raya lagi teman-teman saya mau belok kiri nah ini depan ada jalan tol tolnya ke kanan ke arah solo kiri ke arah surabaya ini sebelah kanan ada welcome to SMA Pegri Satu Ngawi teman-teman atau semarisa itu dulunya sekolahnya di pas di tol yang tadi kegusur itu waktu pembuatan tol pembangunan tol itu pas di flyover tadi sebelah kiri ini ada SMA negeri 2 ngawi semada gapuranya baru ya teman-teman ini semada lihat wah bagus ada bola-bolanya bola beton itu nanti dikira bola plastik ini sebelah kiri ada ada Universitas Pegri Madiun Kampus Ngawi oh ini berarti cabang ya teman-teman seperti ini tuh pusatnya di Madiun cabangnya di mana-mana sebelah kiri ini ada kantor transmigrasi tenaga kerja maksudnya kantor transmigrasi dan tenaga kerja teman-teman sebelah kiri ini ada SMK Pegri Nam Ngawi atau Kampus Ijo ini mayoritas siswanya cewek-cewek teman-teman tapi sekarang sudah banyak cowoknya juga ini sebelah kiri ada gang blok kiri ini ke arah Desa Dempel Dusun Gunting belum pernah saya vlog juga itu teman-teman kapan-kapan aja ini ada pertigaan ya belok kanan ke arah Desa Gendahu sampai kecamatan Paron ini Indomaretnya baru teman-teman di pojokan tadi ini desanya Sambirobyong eh Dusunnya Sambirobyong desanya Klitek teman-teman ini depan ada pertigaan saya mau belok kanan nah ini memasuki Dusun Sambirobyong ini jalannya SPAL lama ya teman-teman ini kalau rusak ya di tambal sulam sama SPAL lagi ini sebelah kiri ada SDN Klitek 2 ada musholanya juga sebelah kiri ini persawaan teman-teman persawanya lagi merapu lagi njebrul itu Gunung Lawu sebelah kiri jauh itu mobil Rio CWT cawet lah CWT cempatannya ini depan ada perempatan teman-teman belok kanan ke arah Jalan Dawu tadi saya mau belok kiri Dukoh Sambirobyong desa Klitek Samatan Geneng Kabupaten Ngawi Angudi Kaweroh Marang Bebener Pangel bahasa halus-halus menui arti ini sebelah kanan masjid ya teman-teman masjidnya dua lantai ini yang atas belum dipakai kayaknya masih ditutup lanjut lagi keren Tugu PST nya itu sebenarnya lurus juga bisa teman-teman tapi nanti balik lagi sebenarnya saya juga belum pernah lewat jalan yang utamanya aja ya teman-teman sebenarnya yang banyak rumahnya itu yang masuk tadi tapi gangnya itu kecil-kecil nanti di dalamnya itu yang ke arah selatannya sini wah ini ada traktor atau bajak teman-teman ini ada gangnya lagi belok kanan nah ada pos kampling sebelah kiri belok kanan dagangnya jalan ter jalan terate dusun Sambirobyong ini juga ada gang lagi teman-teman saya nggak masuk ya ini kalau lurus terus bisa sampai tempuran teman-teman nanti saya lanjutin sampai tempuran sana soalnya belum pernah saya vlog ini jalannya nanggung tempuran yang sebelah pinggiran timur ya teman-teman maksudnya pos kamplingnya bagus-bagus patent-paten maksudnya permanen nggak bisa dipindah-pindah seperti ini teman-teman suasananya di desa Sambirobyong klitik sebenarnya gangnya banyak tapi nggak tahu nanti ada tembusannya apa nggak kalau balik lagi ya kelamaan kalau bulat balik nah ini perbatasan teman-teman ini sawah ini traktornya banyak sekali di pinggir-pinggir jalan perbatasan antara desa klitik dan desa tempuran oh saban pertigaan depan gang ini ada pos kamplingnya semua ya dari sana tadi ini jalannya rusak ya teman-teman yang daerah sini klitiknya yang daerah tempurannya sudah dipaping nah ini perbatasan ini pokoknya kalau jalan itu terputus beda pasti itu batas dusun kadang batas desa seperti itu teman-teman dan ini dusunnya apa saya nggak apa desanya tempuran nih teman-teman yang dan untuk vlog desa tempuran saya pernah ngevlog teman-teman videonya ada di video saya yang sebelumnya kalau teman-teman kepo desa tempuran itu semuanya jalan utamanya dipaping seperti ini teman-teman desanya sangat maju sekali saya pertama kagum sama pedesaan itu ya desa tempuran ini kalau lewat desa sini tuh semuanya jalan utamanya itu papingan saya kagum saya jadi dana desanya itu dipakai buat bangun desa beneran desanya bisa maju seperti ini teman-teman jadi tempat naik motor naik sepeda pun ini sambil merem-merem nggak bakal kebelowo ini nah ini depan ada perempatan atau pertigaan ini saya mau belok kiri teman-teman ke arah jalan raya belok kanan ke arah jantung ibu kotanya desa tempuran teman-teman itu ada SDN tempuran satu pada antar pala desa juga ini belok kiri ke arah jalan raya ini jalan juga papingan ya teman-teman sampai jalan raya itu bahwa teman-teman yang sudah lama tidak lewat sini pasti kagum ini pangkling sama jalan ini yang dulunya itu waspal brutal aspal rusak sekarang sudah bagus ini dari sini sampai jalan raya itu ada satu kilo loh ini kanan-kiri padi teman-teman hamparan padi dan ini menghadap ke timur jadi kalau silau di kamera maafkan saya teman-teman ini belok kanan sampai desa geneng teman-teman lewat jalur tengah sawah bisa sampai dusun karangasem geneng juga ini di depan ada trek kombin ini sebelah kiri mau dibuat maksudnya mau dibawa kemana itu yang sini sudah mulai mentes ya ini padinya sudah mulai menguning tanemnya nggak bersamaan nih yang sebelah kanan masih merapu itu ada bapaknya lagi nyemprot videonya saya sampaikan di jalan raya teman-teman nanggung kalau nggak sampai disampaikan tak jalan raya biar semuanya tahu nah ini depan ini gapura masuk desa kritik saya mau belok kanan teman-teman saya pengen ngevlog desa tambak romong geneng soalnya ada yang rekuas itu rumahnya dusun tejo teman-teman dusun tejo desanya itu keniten tapi nanti saya hampirin sebentar waktu ngevlog desa tambak romong geneng ya teman-teman soalnya orangnya orangnya itu sering komen mas kapan ke dusun tejo kemarin itu komen lagi seperti itu nah ini mumpung ada kesempatan saya vlogging dulu soalnya mumpung jalannya ini satu jalur makanya di waterpark tirtonirmolo tempuran teman-teman kolam renang atau waterboom oke teman-teman sampai disini dulu perjalanan dari saya buat teman-teman semua yang sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir saya ucapkan banyak terima kasih dan buat teman-teman semua yang sudah subscribe saya ucapkan juga terima kasih dan buat teman-teman semua yang merasa terhibur jangan lupa di like komen dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini depan ada jalan masuk ke kanan ini ke arah masuk dusun karangasem desa ngeneng teman-teman teman-teman tapi ini melintasi persawahan ini air sungainya keruh ini dari pabrik tebung ngeneng teman-teman air limbah sampai ngomong lagi oke teman-teman terima kasih sebagai sebelah kanan ini pabrik bulok geneng hehehe esbar teman-teman bye